Di malam harinya terlihat kalau lagi turun hujan disertai dengan suara petir Alhasil si Yamazaki tidak bisa tidur karena Ayame yang ketakutan Ayame ini teriak setiap kali ada suara petir Karena lama-lama si Yamazaki ini ngerasa gak tega sama si Ayame Yamazaki pun lalu bilang Gak usah takut gitu, itu cuma petir doang dek, waduh Sambil ngulurin tangannya buat nenangin si Ayame Dan iya karena butuh ketenangan dan kehangatan juga Akhirnya Ayame pun megang tangan Yamazaki dan mulai sedikit tenang Di keesokan harinya saat Ayame sedang mau berangkat sekolah Tiba-tiba ibu kos manggil dan ngasih dua tiket jalan-jalan ke Ayame Tapi si Yamazaki main yang beraja itu tiket Sambil bilang kalau dia bakalan pergi sama Ayame Singkat cerita sekolah-sekolah Ayame pun nungguin Yamazaki di tempat hiburan itu Sebelum si kampret datang, Ayame nyempetin buat ngerapihin rambutnya dulu Biar kelihatan lebih cakepan dikit gitu Ya tapi udah cakep banget sih, udah manis banget juga Terlama kemudian si kampret pun datang Di sini si kampret ini bilang kalau dia bakalan ngajarin Ayame Gimana caranya kencan Dan tak pakai basa-basi lagi, Yamazaki langsung ngenyam bertangannya Ayame Dan iya tentu hal ini membuat Ayame jadi gugup, gak karuan cio Mereka berdua pun mulai asik main bareng sambil bercanda Dan seperti orang kencan pada umumnya Setelah main beberapa wahana di sana dan mereka juga sudah mulai capek Mereka pun mutusin buat istirahat dan makan Si Ayame yang tak sengaja melihat poster kembang api Lalu bertanya ke Yamazaki Ini tau kagak soal festival kembang api ini yang mau diadain Tapi Yamazaki yang tidak tau tentang festival itu Lalu ngajakin Ayame buat pergi nonton bareng Mendengar hal itu si Ayame ini cuma bisa diem doang Dan gak bisa jawab ajakan itu Ya walaupun sebenarnya hatinya seneng Tapi dia malu bilangnya Persis kecewek pada umumnya cio Di malam harinya Telihat Yamazaki yang sudah tidur nyenyak Karena kecapean jalan-jalan tadi Sementara si Ayame masih sibuk mikirin ajakan si Yamazaki tadi Dan dikasih tanda dia itu tanggalan Pas festival kembang api mau diadain Dan rencananya bakalan pergi bareng sama Yamazaki nantinya Paginya sebelum masuk sekolah Ayame nungguin anak karena mau ngomongin masalah Yamazaki Kemudian Ayame menjelaskan tentang semua kejadian kemarin bareng Yamazaki ke Ana Lalu ia bilang kalau dia mulai suka juga sama Yamazaki Mendengar hal tersebut tentu si Ana ini jadi sedikit kesel Tapi meski begitu sebagai sahabat yang baik Si Ana ini tetap mendukung Ayame atas perasaan sukanya ke Yamazaki Karena memang si Ana ini juga sadar gitu Meskipun dia ini suka banget sama si Kutu Kupret Tapi Yamazaki tidak sedikitpun ada perasaan sama dia Siapa tahu mereka berdua memang bisa jadian dan saling bahagia juga kan Mendengar pernyataan dari Ayame ini Tentu Ayame pun menjadi terharu dan mewah Dan juga ngerasa lega karena udah ngomong jujur sama sahabatnya ini Sepulang sekolah Ayame pun jalan bareng sama Yamazaki buat pulang Saat ngelewati sebuah toko perhiasan Ayame berhenti sejenak dan ngeliatin kalung impiannya ke si Kupret Dia tidak bisa belinih kalung karena harganya mahal banget Pas sudah sampai di kosan Ternyata Mizuno sudah nungguin Yamazaki di depan pintu kamar Di sini Mizuno mulai nyudutin si Ayame lagi Biar si Ayame ini berhenti ngedeketin si Yamazaki Di hari berikutnya saat di sekolah Si Ayame curhat sama sahabatnya soal Mizuno kemarin yang ngelabrak dia Di sini didi Ayame ini terlihat kesel banget dengan kejadian kemarin Saat pulang sekolah Ayame tak sengaja bertemu dengan Soju Abangnya si Kampret Terus dia ngeberanikan diri buat nanya ke Soju Tentang sebenarnya apa hubungan Yamazaki dengan Mizuno yang sebenarnya Lalu Soju pun mulai menceritakan soal adiknya ke Ayame Dan ternyata si Kampret itu sedari masih bocil sudah kurang kasih sayang Dan Mizuno lah yang menghibur Yamazaki Dengan minta masuk sekolah yang sama Dan tentu saja hal ini membuat mereka berdua menjadi dekat Ayame yang sebenarnya masih mau nanya-nanya banyak soal Yamazaki Tiba-tiba adegan yang membuat jiwa kejombluanku memberontak pun terulang kembali Ayame yang merasa kaget pun langsung mendorong Soju Di sini dede Ayame pun jadi sedih banget Karena ciuman pertamanya diambil sama Soju Tapi ternyata Soju ini ada maksud kenapa dia mencium Ayame Yaitu dia pengen tahu apakah Ayame bakalan marah Kalau ngelakuin hal enak itu ke Ayame Kemudian Soju balik ke tempat kerjanya Dan Yamazaki ternyata sudah nungguin disana Buat nanyain tadi Soju pergi ke sekolah Buat nanyain tadi Soju pergi ke sekolahnya ada keperluan apa sama dia Bukannya ngejawab pertanyaan adiknya Soju palah ngasih uang ke Yamazaki Tapi ditolak cu Dasar memang abang ya Dimana-mana hobi banget ngisingin adiknya Lalu Soju bilang ke Yamazaki Kalau tinggal bareng sama cewek itu butuh duit gak sedikit loh Tapi yang lebih membagongkan lagi Si Soju ini bilang kalau dia suka sama Ayame Dan dia juga udah ngedapetin ciuman pertamanya Ayame Tentu saja Yamazaki gak terima dong Terus si Yamazaki pun bilang Salam dari Binjai Kan ayam bangsat memang Ntar udah dulu bersambung dulu cowok Gue mau motong ayam yang berisik dari tadi Beneran Kelanjutannya akan saya upload di video berikutnya oke Sampai jumpa dan bye-bye Sampai jumpa dan bye-bye